Sudah dilakukan otopsi dan bersama-sama antara Polda dan LHK. Dalam posisi seperti ini, kelihatannya Polda yang di depan kita yang mendukung. Nah, kepentingan atau tindak lanjut dari KLHK tentu menyelaraskan dengan lengkah-lengkah yang diambil oleh Polda Kalimantan. Dari kita memang ada datanya bahwa orang hutan di kebun di Kalimantan Tengah itu di kebun kelapa. Di sawit di mana habitat orang hutan itu memang dari 2,6 juta kebun sawit itu ternyata 461 ribu itu adalah habitatnya orang hutan. Jadi, padahal orang hutan itu kan sebetulnya hidupnya dia melompat ya, melompat-melompat dari pohon ke pohon. Tetapi kalau di sawit kan nggak bisa gitu ya. Kan selain tidak bercabang-cabang yang konopinya saling bertemu, itu juga dia tajam begitu ya. Terima kasih telah menonton!